Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya Rika Kerstianisi dalam pembelajaran geografi Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai pengertian peta dan komponen-komponen peta Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis peta dan proyeksi peta Silahkan kalian simak dan perhatikan Oke pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas yang namanya pengertian peta Nah peta itu adalah gambaran kompensional dari permukaan bumi yang diperkecil sesuai kenampakannya dari atas Peta umumnya digambarkan dalam bidang datar dan dilengkapi dengan skala, orientasi, dan simbol-simbol Dengan kata lain yang namanya peta adalah gambaran permukaan bumi yang diperkecil sesuai dengan skala Supaya dapat dipahami oleh pengguna ataupun pembaca Peta harus diberi tulisan dan juga simbol-simbol Nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis peta dan proyeksi pada peta Jenis peta yang pertama kali akan kita bahas yaitu jenis peta berdasarkan skala Nah berdasarkan skalanya peta diklasifikasikan menjadi 5 kelas Yang pertama peta kadaster Kedua peta skala besar Ketiga peta skala sedang Keempat peta skala kecil Dan kelima peta skala geografis Akan kita bahas secara satu persatu Jenis peta berdasarkan skala yang pertama yaitu ada yang namanya peta kadaster Nah peta kadaster ini adalah peta yang berskala 1 banding 100 sampai dengan 1 banding 5000 Biasanya peta kadaster ini dipakai untuk membuat peta dalam sertifikat pembuatan tanah Yang kedua yaitu ada peta skala besar Nah peta skala besar ini yaitu peta yang berskala 1 banding 5000 sampai dengan 1 banding 250 ribu Nah peta skala besar ini dipakai untuk menggambarkan wilayah yang relatif sempit seperti peta kabupaten Ketiga peta skala sedang Peta skala sedang ini berskala 1 banding 250 ribu sampai dengan 1 banding 500 ribu Nah peta skala sedang ini digunakan untuk menggambarkan wilayah yang agak luas seperti peta provinsi Empat peta dengan skala kecil Yaitu berskala 1 banding 500 sampai dengan 1 banding 1 juta Nah peta dengan skala kecil ini digunakan untuk menggambarkan daerah yang cukup luas seperti peta Indonesia Yang kelima ada yang namanya peta skala geografis Nah peta skala geografis ini berskala lebih besar dari 1 banding 1 juta Nah itulah tadi beberapa jenis peta berdasarkan skalanya Ada peta kadaster, peta skala besar, peta skala sedang, peta skala kecil dan terakhir yaitu peta skala geografis Bahasan kita selanjutnya yaitu jenis peta berdasarkan isinya Nah peta berdasarkan isinya ini dibagi ke dalam 2 bagian yaitu peta umum dan peta khusus Peta umum sendiri dibagi lagi menjadi peta topografi dan peta koreografi Sedangkan peta khusus dibagi lagi ke dalam peta diagram, peta distribusi dan peta iso lain Yang akan kita bahas satu persatu Jenis peta berdasarkan isinya Yang pertama yaitu peta umum Peta umum ini disebut juga dengan peta ikhtisar Yaitu peta yang menggambarkan segala sesuatu yang ada dalam suatu wilayah seperti sungai, danau, dan jalan Peta umum ini dibedakan menjadi dua yaitu Yang pertama yaitu peta topografi Peta topografi adalah peta yang menggambarkan bentuk permukaan bumi Nah peta topografi ini dapat digolongkan menjadi Tiga bagian yaitu Peta planimetrik yaitu peta yang menyajikan beberapa jenis unsur permukaan bumi Tanpa menyajikan informasi ketinggiannya Peta kadaster Peta yang menyajikan data mengenai kepemilikan tanah, ukuran, dan bentuk lahan Serta beberapa informasi lainnya Peta batimetrik yaitu peta yang menyajikan informasi kedalaman dan bentuk dasar laut Peta umum bagian yang kedua yaitu ada peta koreografi Nah peta koreografi ini adalah peta yang menggambarkan seluruh Ataupun sebagian dari kenampakan permukaan bumi Jenis peta yang selanjutnya yaitu berdasarkan bentuknya Peta berdasarkan bentuknya digolongkan menjadi tiga bagian Yaitu yang pertama peta timbul Yang kedua ada peta datar Dan yang ketiga ada peta digital Peta timbul Peta jenis ini menggambarkan bentuk permukaan bumi yang sebenarnya Misalnya peta relief Peta datar atau kita menyebutnya dengan istilah peta biasa Peta ini umumnya dibuat pada bidang datar misalnya kertas, kain, ataupun kampas Peta digital Peta digital adalah peta yang datanya terdapat pada suatu pita magnetik ataupun disket Sedangkan pengolahan dan penyajian datanya menggunakan komputer Peta digital ini dapat ditayangkan melalui monitor komputer ataupun layar televisi Peta digital ini hadir seiring yang namanya perkembangan teknologi komputer dan peralatan digital lainnya Jenis peta yang selanjutnya yaitu berdasarkan sumber datanya Peta berdasarkan sumber datanya dibedakan menjadi dua Yang pertama ada peta induk atau basic map Yang kedua ada peta turunan atau dairy pipe map Peta induk atau basic map Peta induk ini yaitu peta yang dihasilkan dari surupai langsung di lapangan Peta induk ini dapat digunakan sebagai dasar untuk pembuatan peta topografi Sehingga dapat dikatakan pula sebagai peta dasar atau basic map Peta dasar inilah yang dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan peta-peta lainnya Peta turunan Peta turunan yaitu peta yang dibuat berdasarkan pada acuan peta yang sudah ada Sehingga tidak memerlukan lagi yang namanya surupai langsung ke lapangan Nah peta turunan ini tidak bisa digunakan sebagai yang namanya peta dasar Fungsi peta Fungsi dan tujuan peta adalah sebagai berikut Yang pertama menunjukkan posisi atau lokasi relatif suatu tempat di permukaan bumi Yang kedua memperlihatkan ukuran luas daerah dan jarak di permukaan bumi Yang ketiga menyejikan data tentang potensi suatu daerah Yang keempat mengkomunikasikan informasi keruangan Yang kelima membantu pekerjaan teknis misalnya konstruksi jalan, navigasi, atau perencanaan Bahasan yang selanjutnya yaitu proyeksi peta Permukaan bumi yang melengkung jika digambarkan pada bidang datar Maka sulit untuk melakukan perhitungan dari hasil ukuran dan juga akan menghasilkan yang namanya kesalahan Untuk menghindari atau memperkecil kesalahan dipilihlah cara menggambarkan peta dengan yang namanya proyeksi Sehingga yang namanya proyeksi peta adalah cara memindahkan permukaan bumi yang melengkung ke bidang datar Untuk menghindari atau memperkecil yang namanya kesalahan dalam pembuatan ataupun penghitungan hasil dari penggambaran bumi dalam bidang datar Maka di dalam melakukan kegiatan proyeksi peta ada beberapa hal yang tidak boleh kita abaikan Yang pertama yaitu peta harus equipalent Maksudnya peta harus sesuai dengan luas sebenarnya di permukaan bumi setelah dikalikan dengan yang namanya skala Yang kedua peta harus equidistance Yaitu peta harus memiliki jarak-jarak yang sama dengan jarak-jarak sebenarnya di permukaan bumi Setelah dikalikan dengan yang namanya skala Dan yang ketiga peta harus conform Maksudnya bentuk-bentuk ataupun sudut-sudut pada peta itu harus dipertahankan sesuai dengan bentuk sebenarnya di permukaan bumi Nah itulah tiga hal yang perlu kita perhatikan dalam kegiatan yang namanya proyeksi peta Nah proyeksi peta itu dibedakan lagi menjadi tiga jenis Yaitu sebagai berikut Yang pertama proyeksi genital atau ajimutal Proyeksi genital ini adalah proyeksi peta pada bidang proyeksi berupa bidang datar yang menyinggung bola bumi Berdasarkan arah sinar ataupun proyeksi Proyeksi silinder Proyeksi silinder ini bidang proyeksinya yaitu berupa silinder Proyeksi seperti ini sangat baik untuk memetakkan daerah yang berada di daerah kalp tulis tiwa Dan tidak sesuai digunakan untuk memetakkan daerah yang berada di sekitar kutub Proyeksi kerucut Proyeksi kerucut ini bidang proyeksinya yaitu berupa kerucut Proyeksi seperti ini sesuai digunakan untuk menggambarkan daerah yang berada pada lintang tengah Biasanya pada negara-negara di Eropa Nah itulah materi kita kali ini mengenai jenis-jenis peta dan proyeksi peta Kita jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya mengenai bahasan pengindrahan jauh Kita akhiri pertemuan ini dengan hamdallah dan jangan lupa like and subscribe Terima kasih telah menonton